Al-Kisah adalah laki-laki bernama Muhammad Ibn Hamir yang sangat rajin berpuasa dan beribadah kiamul lain. Suatu saat ia pergi berburu hewan. Di tengah perjalanan ada ular yang menghadannya. Lalu terjadilah dialog di antara keduanya. Si ular, hai Muhammad tolong selamatkan diriku. Minta si ular kepada Muhammad Ibn Hamir. Dari siapa? Jawab Ibn Hamir. Dari musuhku, dia berbuat jahat kepadaku. Musuhmu siapa? Tanya Ibn Hamir. Musuhku ada di belakangku, wahai Ibn Hamir. Kamu dari golongan umat siapa, wahi ular? Dari umat Nabi Muhammad SAW. Seketika Ibn Hamir pun membuka selendangnya dan berkata, Wahai ular, masuklah ke selendang sini saja. Si ular menjawab, kalau aku di dalam selendang, musuhku akan tahu. Lalu apa yang harus aku lakukan, wahai ular? Si ular pun menjawab, jika kamu sudi berbuat baik kepadaku, Bukalah mulutmu, wahai Ibn Hamir. Masukkan aku ke dalam mulutmu. Ibn Hamir pun berkata, Aku khawatir kamu akan membunuhku, wahai ular. Tidak, demi Allah, tidak. Tak mungkin aku tega membunuhmu, wahai Ibn Hamir. Kemudian Ibn Hamir pun perlahan membuka mulutnya dan si ular pun segera masuk ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, Ibn Hamir meneruskan perjalanan. Ia berpapasan dengan orang yang membawa parang, yang ternyata adalah musuh si ular tersebut. Si musuh, hai Muhammad Ibn Hamir. Ibn Hamir berkata, Apa yang bisa ku bantu? Si musuh pun menjawab, Apakah kamu bertemu dengan musuhku, wahai Ibn Hamir? Musuhmu siapa? Tanya Ibn Hamir. Si musuh, musuhku seekor ular. Maaf, aku tidak tahu. Jawab Ibn Hamir. Demikian ucapan Ibn Hamir menutupi, sembari mengungkapkan istilfar seratus kali, karena sebenarnya ia mengetahui di mana keberadaan si ular tersebut. Perlahan Ibn Hamir melangkahkan kaki meneruskan perjalanan. Setelah cukup jauh, si ular pun mengeluarkan kepalanya. Si ular, Sudahkah musuhku pergi dari sini, wahai Ibn Hamir? Ibn Hamir pun menjawab, Kulihat kiri kanan, Tidak ada siapapun. Jika ingin keluar, silakan, wahai ular. Hai Muhammad Ibn Hamir, Ancam si ular. Ada dua opsi untukmu. Pertama, kau pilih aku hancurkan limpahmu dari dalam. Atau pilihan kedua, Aku lubangi hatimu ini dan kubiarkan dirimu tanpa ruh. Ancam si ular dengan tegasnya. Ibn Hamir pun menjawab, Subhanallah, Di mana janji yang telah kau ucapkan, wahai ular? Apakah kau lupa dengan sumpahmu? Kok begitu cepat kamu melupakan sumpahmu tadi itu? Si ular pun mengelak. Mengapa kamu lupa permusuhanku dengan moyangmu, Nabi Adam? Di mana aku membuatnya keluar dari surga? Salahmu sendiri? Atas dasar apa kau lakukan kebaikan kepada makhluk yang tak sepantasnya diperlakukan secara baik? Ibn Hamir pun tidak menyangka jawaban keji dari ular yang telah ditolongnya, Sampai-sampai terpaksa berbohong pula kepada orang musuh tersebut. Ibn Hamir berkata, Kau yakin akan membunuhku, wahai ular? Si ular dengan mantapnya menjawab, Pasti, Ibn Hamir. Kalau gitu, tunggu sebentar hingga aku naik ke gunung untuk menyiapkan diri, Pinta Ibn Hamir. Si ular pun tidak menghiraukan dan menjawab seadanya saja, Silahkan berbuat semaumu. Lalu Muhammad Ibn Hamir pun naik ke atas gunung, Di tengah keputus asaan yang berada di benaknya. Tak ada harapan lagi untuk hidup di dunia ini. Lalu langkah demi langkah, Sampailah Ibn Hamir ke puncak gunung tersebut, Sembari menatap langit dan berdoa, Yang artinya, Ibn Hamir kemudian melanjutkan jalannya. Tak disangka, Seketika itu ada sosok lelaki rupawan, Berbau harum wangi dan sangat bersih yang menghampiri dirinya. Si rupawan, Assalamualaikum, Hai Muhammad Ibn Hamir, Kenapa kau kelihatan sedih? Ada apa gerangan? Waalaikumsalam, Hai saudaraku, Musuhku telah berbuat jahat kepadaku, Jawab Ibn Hamir. Si rupawan bertanya, Musuhmu ada di mana? Wahai Ibn Hamir, Di dalam perutku, Wahai si rupawan. Lalu kemudian, Si rupawan itu memberikan suatu daun hijau, Seperti daun zaitun, Kepada Ibn Hamir, Dan berkata, Hai Muhammad, Kunyahlah daun ini, Setelah itu kau telan. Tak terduga, Seketika Ibn Hamir mengunyah, Dan menelan daun tersebut. Si ular pun lama-lama berputar-putar, Di dalam perutnya, Dan keluar berkeping-keping, Dari arah bawah, Atau duburnya Ibn Hamir. Menyaksikan keajaiban itu, Ibn Hamir memegang baju si rupawan, Dan bertanya, Siapa sebenarnya dirimu, Hai rupawan? Dimana Allah telah menyelamatkanku, Dengan perantara dirimu. Apakah kamu belum kenal diriku, Hai Muhammad Ibn Hamir? Tanya si rupawan, Setelah sebelumnya tertawa, Karena ketidaktahuan Ibn Hamir. Belum, Jawab Ibn Hamir. Si rupawan pun menjelaskan, Mengertilah, Wahai Muhammad Ibn Hamir, Saat kau dianiaya oleh si ular, Dan kau berdoa dengan doa tadi, Para melekat di langit, Mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Dan Allah pun segera mengutus diriku, Datang untuk menolongmu. Aku adalah malaikat ma'ruf, Yang tinggal di langit keempat, Dikatakan padaku, Pergilah ke surga, Ambil daun berwarna hijau, Dan segera berikan kepada hambaku, Muhammad Ibn Hamir. Karena itu, Wahai Muhammad Ibn Hamir, Tetaplah berbuat baik kepada orang lain, Karena perbuatan baik itu, Akan menjaga pelakunya dari keburukan. Meskipun orang yang dibaiki, Atau diperlakukan secara baik, Tidak memperdulikannya. Namun, Di sisi Allah, Kebaikan tidak akan pernah terasa sia-sia, Dan tidak akan pernah sia-sia. Demikian kisah antara ular, Dengan Ibn Hamir, Yang disampaikan oleh, Syekh Ahmad bin Hajjazi Al-Fashani. Terima kasih, Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.